Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Siang. Saudara polisi mulai menyelidiki dugaan penyelundupan manusia dalam kasus kedatangan 157 orang etnis Rohingya di Kabupaten Dili Serdang, Sumatera Utara. Kejanggalan juga ditemui karena semua warga Rohingya ini memiliki kartu identitas UNHCR dengan tanggal lahir sama. Kapolres Pelabuhan Belawan, Kabupaten Dili Serdang, Sumatera Utara menyebut warga melihat tiga kapal yang hendak berlabuh. Namun dua kapal diantaranya kembali berlayar setelah diusir warga. Namun kemudian salah satu kapal yang membawa 157 pengungsi, Karam. Diduga kapal yang ditumpangi para pengungsi tersebut sengaja didubangi. Yakoda yang membawa kapal para pengungsi diduga melarikan diri di tengah laut. Polisi akan bekerjasama dengan sejumlah pihak termasuk imigrasi untuk mendalami indikasi perdagangan manusia. Jika terbukti, pelaku terancang penjara maksimal selama 15 tahun. Memang masyarakat yang berlaku ini, kita minta ikut rangan, kita selidiki. Kalau ada, kita nanti akan kerjasama dengan tripung poldar, apakah ada pelanggaran CPBO di situ atau pelanggaran people smuggling di situ. Dari pengungsi sendiri? Maka kami akan kerjasama dengan imigrasi juga. Bukan hanya kandas Ceprahu Rohingya yang dicurigai warga. Tanggal lahir 157 pengungsi Rohingya juga sama, yakni 1 Januari. Keganjilan ini ditemukan warga dan perangkat desa Karanggading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Pengungsi Rohingya yang mendarat di Pulau Kosong memiliki identitas kartu UNHCR dengan tanggal lahir sama. Saat ini, para pengungsi sementara tinggal di tenda sebuah pulau di desa Karanggading, Kabupaten Deli Serdang. Itu kartunya kartu UNHCR, tapi di tanggal yang sama semua, tanggal lainnya sama semua. Anggal berapa itu, Bang? Tanggal 1, apa itu ya? Tanggal 1, tanggal 1 semua. Tahunnya? Tahunnya yang berbeda-beda. Tahun sama juga? Tahun sama juga. Tanggal itu lahir atau pembuatan, Bang? Kartu pembuatan itu tahun lain. Tanggal lahir? Nah lahir, Cepatnya belum, enggak salah. Karena belum siapkan kartunya, cuman seperti itu informasi. Ini informasi dari siapa? Dari pihak penyataan. Pihak penyataan itu pihak desa. Pihak UNHCR menjawab keganjilan tanggal lahir pengungsi Rohingya. Tanggal lahir pengungsi merupakan kesepakatan yang dibuat UNHCR karena para pengungsi Rohingya tidak bisa mengingat tanggal lahir dan tidak memiliki dokumen pendukung. Maka, disepakati tanggal lahir semua sama 1 Januari dengan tahun mengacu pada pengakuan umur mereka saat dibuat kartu. UNHCR memastikan, kartu yang dipegang para pengungsi Rohingya tidak palsu. Kartu ini merupakan kartu identitas legal para pengungsi untuk bisa tinggal di suatu negara. Jadi mereka ini kan, terutama Rohingya ya Bang ya. Rohingya ini kan memang stateless. Arti stateless adalah mereka itu tidak diakui ke warga negaraannya. Bahkan mereka tidak punya akta kelahiran. Jadi mereka tidak tahu kapan mereka lahir. Jadi seperti praktek UNHCR, jadi bukan hanya di Indonesia saja nih Bang. Jadi praktek UNHCR di negara manapun, pada saat pengungsi kita daftarkan dan mereka tidak mengetahui tanggal lahiran mereka, kita selalu merifer ke 1 Januari. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memutuskan untuk menampung sementara pengungsi Rohingya di Pulau Kosong di Desa Karanggading, Kecamatan Deli Serdang. Pemkap akan bekerjasama dengan beberapa kalangan, termasuk pihak imigrasi untuk recana selanjutnya. Keputusan ini diambil setelah Bupati dan Pejabat Pemkap Deli Serdang mendatangi lokasi pengungsian. Bupati juga memberikan bantuan makanan dan obat-obatan bagi pengungsi. Pemkap berharap penanganan para pengungsi tidak menimbulkan gejolak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Keputusan ini dihadiri oleh pihak IOM, ada UNHCR dan pihak Fores Melawan, dan juga dari pihak imigrasi Melawan, tadi mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama kita cari solusi yang terbaik kepada saudara-saudara kita yang pengungsi dan rohingya. Ini mungkin untuk sementara. Nah untuk progresnya terkait apakah memang ada upaya relokasi atau seperti apa ini ke depan? Ini lagi kita sedang dalam proses untuk membicarakan itu. Polisi masih terus menyelidiki dugaan tindak pidana perdagangan orang dalam kasus ini. Polisi juga tengah mencari tahu apakah para pengungsi rohingya ini membayar uang atau tidak kepada nakoda untuk diberangkatkan ke Indonesia. Sementara menurut salah satu pengungsi rohingya yang bisa berbahasa Melayu, menyebutkan jika mereka memang berlayar dari Bangladesh dengan tujuan Indonesia.